Pemirsa kondisi tanah bergerak di Desa Kelapar, Banjar Negara Jawa Tengah sudah menunjukkan adanya penurunan. Namun jumlah pengungsi sempat bertambah karena warga panik merasakan getaran dan juga suara gemuruh. Aktivitas gerakan tanah yang terpantau oleh pengamatan visual petugas badan penanggulangan bencana daerah Banjar Negara sejak Sabtu malam menunjukkan adanya penurunan aktivitas tanah. Penurunan aktivitas gerakan ini karena kondisi cuaca sudah sejak tiga hari tak mendapat guyuran hujan. Meski ada penurunan aktivitas gerakan tanah, sempat ada peningkatan jumlah pengungsi karena warga panik saat merasakan adanya getaran dari dalam tanah dan mendengar suara gemuruh. Jumlah pengungsi meningkat dari 276 menjadi 325 jiwa. BPBD yang tengah melakukan pengamatan bersama tim geologi menyatakan lokasi area pemukiman lama yang dihuni warga sudah tidak layak untuk ditempati. Selain kondisi tanah bergerak, area perkampungan juga amblas hingga kedalaman 20 meter. Tanah, selagi masih musim hujan intensitas tinggi, tanah ini akan masih terus bergerak. Sehingga kapan berhentinya, walau walau begini kami dari badan geologi pun belum merekomendasikan kapan berhentinya. Ini waktunya tidak ada, kapannya sehingga hanya.